bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bertemu lagi dengan Ustazah Inci dalam pembelajaran matematika tema 2 kegemaranku sebut tema 3 gemar membaca sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim rabbi zidni ilman warzuqani fahman ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman amin firman Allah dalam surat al-anqabut ayat 45 yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadanya yaitu al-kitab atau al-quran dan dirikanlah sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkat dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar pahalanya atau keutamaannya dari ibadah-ibadah lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ada pun sub tema kali ini yaitu tentang gemar membaca gemar artinya kesukaan seseorang terhadap sesuatu membaca menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBB itu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun hanya dalam hati jadi gemar membaca yaitu kesukaan seseorang terhadap melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis nah ada pun tips sederhana untuk membaca yang pertama ini duduk dengan leher dan punggung yang lurus vertikal nah yang kedua jarak ideal antara mata dan kata adalah 25 sampai 30 cm ketiga teman-teman perlu membentuk sudut pandang 60 derajat yang keempat yaitu atur cahaya agar dapat jatuh tepat pada halaman buku yang teman-teman baca nah disini ada manfaat membaca yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan menulis dan menambah kosa kata jadi membaca bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menulis dan menambah kosa kata yang kedua adalah melatih daya imajinasi dan kemampuan analisa karena kita membaca jadi otomatis kita bisa menganalisa yang ketiga adalah mengisi waktu luang dan mengurangi stres karena ketika kita membaca isi cerita yang menyenangkan kita jadi berkurang stresnya yang keempat adalah menambah wawasan dan pengetahuan nah ini sudah jelas ya ketika kita terus membaca apalagi dengan membaca buku baru secara otomatis kita juga akan bertambah ilmu pengetahuannya yang baru nah ada pun materi pembelajaran hari ini yaitu tentang pola bilangan pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk pola tertentu seperti pola segitiga garis lurus atau persegi namun saat ini kita akan lebih fokus pada bilangan tentang gambar jadi kita mengurutkan gambar sesuai dengan pola bilangan jadi artinya kita akan menyusun pola gambar benda yang cara menyusunnya sesuai dengan bilangan nah ini contoh yang pertama ya disini saya punya cerita yaitu Lani gemar membaca buku cerita Lani menghitung dan mengurutkan gambar buah dan binatang yang ada pada buku cerita nah kita bantu ya bersama-sama membantu Lani untuk melengkapi pola gambar buah dan gambar binatang yang pertama Lani mengurutkan pola gambar buah nah yang pertama ini ada gambar apel ya susunannya adalah apel hijau yang kedua apel berwarna merah yang ketiga apel hijau lagi yang keempat apel merah yang kelima apel hijau yang keenam apel apa merah nah setelah apel merah ini apel apa lagi apel hijau betul nah setelah apel hijau kembali lagi yang terakhir apel merah Alhamdulillah yang pertama kita sudah tuntas bantu kita bantu pola gambar yang kedua yaitu pola gambar binatang rusak yang pertama Lani urutkan dari pola gambar binatang rusak besar yang kedua rusak kecil yang ketiga rusak besar lagi yang keempat rusak kecil yang kelima rusak besar lalu yang keenam rusak apa ya betul rusak kecil yang ketujuh rusak besar yang kedelapan rusak kecil lagi sudah tuntas gambar kedua kita sekarang urutkan pola gambar ketiga selain ada rusak di buku cerita Lani juga ada binatang buaya kita urutkan yang pertama buaya setelah buaya ada rusak setelah rusak buaya lagi lalu rusak setelah rusak buaya setelah buaya rusak kemudian apa ya setelah rusak ya benar buaya setelah buaya rusak setelah rusak betul sekali buaya kembali ada tersisa satu gambar atau satu pola gambar yang belum disusun kita bantu ya nah yang pertama apel apel hijau apel merah yang ketiga apel hijau lagi keempat apel merah lalu setelah apel merah apel apa ya apel hijau betul lalu apel merah apel hijau lalu ya apel merah dan terakhir apel hijau alhamdulillah cantah satu sudah kita tuntaskan teman-teman sudah membantu Lani untuk melengkapi pola gambar buah dan binatang nah selanjutnya di cantah kedua ada cerita Benny ya usahnya bacakan dulu ya ceritanya adalah Benny membaca pola bilangan nah ia mencermati susunannya dengan teliti Benny ingin menebak benda yang belum ada nah ayo kita bersama-sama membantu Benny untuk melengkapi benda pada susunan pola bilangan kita lihat gambar yang pertama ya disitu ada gambar bola Benny ingin menyusun kita bantu ya yang pertama adalah susunan dari bola kecil yang kedua bola sedang yang ketiga bola besar nah digambar keempat kembali lagi ke bola kecil selanjutnya bola sedang dan bola besar nah namun pada susunan ketiga ini ada satu bola yang belum lengkap kira-kira bola apa ya ya benar bola kecil bola kecil setelah bola kecil bola sedang lalu bola besar Alhamdulillah gambar susunan bola sudah lengkap kita bantu untuk susunan yang kedua yaitu susunan tabung berwarna nah pada tabung berwarna ini susunannya yang pertama ada tabung berwarna biru yang kedua tabung berwarna merah yang ketiga tabung berwarna kuning nah ini susunan pertama ya lalu berikutnya adalah tabung berwarna biru nah digambar awal setelah tabung berwarna biru tabung berwarna apa ya betul tabung berwarna merah kemudian tabung berwarna kuning nah ini susunan ketiga tabung berwarna biru tabung berwarna merah dan terakhir tabung berwarna betul sekali tabung berwarna kuning nah susunan pola gambar yang kedua sudah kita bantu tapi ada satu lagi kita kembali membantu ya baik disini yang ketiga Benny ingin menyusun pola pada alat tulis nah disini ada gambar pertama ada tumpukan buku setelah tumpukan buku lalu pensil selanjutnya tumpukan buku lagi lalu pensil nah setelah pensil apa ya tumpukan buku betul lalu pensil tumpukan buku dan terakhir apa teman-teman wah teman-teman hebat betul nah tumpukan setelah tumpukan buku lalu pensil nah nanti projectnya yang pertama teman-teman baca dan pahami soal latihan lalu yang kedua tulis bentuk kotak seperti gambar disini ya kotak pada buku tulis teman-teman sesuai pada gambar soal ya lalu ketiga gunting pola gambar satu persatu pada lembar yang harus digunting lalu kumpulkan bilangannya yang keempat tempelkan pola gambar yang sudah teman-teman gunting pada kotak yang sudah teman-teman buat di buku matematika ya yang kelima jika sudah tuntas pastikan dokumentasikan hasil kerja teman-teman berupa foto yang keenam pastikan tuntaskan project secara mandiri kita harus percaya diri dengan hasil kerja kita sendiri yang ketujuh boleh informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman menemukan kesulitan nah ini ya contoh lembar project dan lembar gambar yang akan digunting nah manfaat dari belajar pola bilangan yang pertama yaitu agar kita bisa lebih mudah untuk mencari jawaban yang berkaitan dengan pola bilangan dan barisan bilangan tersebut yang kedua untuk membentuk suatu barisan bilangan yang teratur contohnya pada susunan bunga matahari ada pun hikmah dari mempelajari pola bilangan adalah yang pertama kita bisa belajar tentang arti kehidupan pada diri kita yang bertumbuh dari bayi sampai menjadi dewasa yang kedua bahwa belajar itu mengalami proses sama seperti pola bilangan tadi ya dari yang bawah sampai tinggi nah itu artinya belajar kita itu melalui proses yang tadinya belum bisa menjadi bisa nah yang ketiga hikmahnya adalah jika kita ingin sukses meraih cita-cita nah itu tentunya ada tahapannya ya dari awal atau dari pemula hingga senior atau dari bawah dulu yaitu caranya dengan belajar bekerja dan bersungguh bersungguh nah pembelajaran hari ini sudah tuntas kita ucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillah hirabbil'alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati